DJ Dinar Candy seharusnya menggelar konser di Blitar pada 3 Februari lalu. Namun konser tersebut dibatalkan lantaran tidak mendapat izin dari pihak kepolisian setempat. Lantas kekasih Rido Ilah itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para fan-nya di Blitar karena tidak bisa menemui para fan-nya itu. Melalui akun Instagram at Dinar Candy, ia mengungkapkan rasa menyesalnya karena tidak dapat perform dan menghibur fan-nya di Blitar. Seharusnya wanita berumur 28 tahun itu dijadwalkan untuk manggung di markas Cafe Resto Hall Blitar pada tanggal 3 Februari 2022. Akan tetapi acara tersebut ternyata belum mendapat izin dari pihak kepolisian. Kekasih Rido Ilah itu memberikan pernyataan mengenai peristiwa ini pada 4 Januari 2022. Dikuti dari Tribun Style, acara itu sebelumnya memang sempat menuai kritik dari rakyat setempat. Beberapa organisasi Islam mengklaim akan menggelar aksi jika Dinar Candy tetap manggung di sana. Dalam unganya itu, Dinar mengatakan bahwa dirinya tidak ingin ada keributan apabila ia tetap memaksa untuk perform. Saat mengetahui bahwa kedatangannya kemungkinan akan menyebabkan keributan baik dari pihak polisi maupun dengan masyarakat, Dinar Candy memutuskan untuk membatalkan pertunjukannya. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada para fan-nya karena tidak bisa menggelar konser di Blitar. Namun diketahui meski begitu, sudah terlanjur ada beberapa fan yang sudah datang di lokasi. Dinar pun juga meminta maaf kepada mereka yang sudah sempat hadir di klub markas coffee Resto Hall. Ia pun berharap suatu saat ada lagi event tersebut dengan izin resmi. Atas sungganya itu, warganet memberikan tanggapan positif terhadap sikap yang diambil Dinar. Di sisi lain, pihak pengelola acara di Blitar belum menyampaikan pernyataan secara resmi mengenai peristiwa tersebut. Tidak ada kabar pasti mengenai pemberian ganti rugi kepada fan yang sudah terlanjur hadir. Oke Tribuners, nantikan Celebriton Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official.